Berarti kamu bilangnya dompet, ya? Iya, iya. Kamu gali dompet. Untung jatuh di sini, masih ketemu. Iya, bener. Kalau nggak ketemu, hilang. Kalau udah denyapuk, hilang, kan? Iya, hilang. Tidak, uang. Kami, enggak mampu. Tidak, uang. Tidak, uang. Tidak, uang. Uang. Kami, dari mana? Nongkrong. Iya. Tadi, ngapain? Tunggu, disitu. Tidak, buru-buru. Buru, kenapa? Terus mau pakai helm. Helm-nya, kemana? Dalam-nya. Boat-belam. Kok plat, nggak dipasang? Iya, nih. Coba lihat di dalam mana, Pak? Kita kukadil. ini motor kamu bukan cuma dicopot ini mah ada obeng tuh cuma dicopot kalau dicopot pasti ada bukas kayak patah teman itu belokan itu belokan gitu surat-suratnya ada gak? tau kan berkendara tuh gimana gimana? kamu mau kemana kan? emang kamu mau kemana ya? mau kemana? mau pulang kok pulang gak tinggalan nih bareng-bareng dimana bayaran namanya? bayaran namanya itu itu berkendanya pemilikan motor ini punya kamu coba bawa hape gak? yaudah hubungin orang itu apa? udah mana tidur? ya pokoknya hubungin kamu mau kemana? pulang kemana? di mana di mana? di mana bayaran namanya? di mana bayaran namanya? bayaran namanya itu hafiro 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 aku jauh tuh deh sini iya tadi aku nongkrong iya kau jauh bisa berani loh ngapak spion ada helm helm kenal koca racing lalu orang rumah orang siapa aja ada man kamu ada apa ya kan? ada coba kamu hubungin cuman gak ada paketan nah sini saya nah terus ini buktiin kalau kendara ini punya kamu apa buktinya kalau ada cerah-cerahnya kalau ngambil bukit dulu serius ini dia temannya panggung iya kotak kamu habis kan? iya iya ini saya lihat ringan apa? Dumpet, makanya setengah ringgit, sehingga bisa ngabarin temen kamu. Terus dompet kamu tinggal di mana? Orung Madura di situ. Orung Madura? Terus mau kita samperin dulu dompetnya? Coba cek di situ aja. Ada SDNK-nya kan di situ? Setengah ini kan saya lupa di taruh di pusat, apa? Dikati kamu bilangnya dompet SDNK. Iya, kamu bilangnya dompet. Kamu jujur aja, nggak usah belit-belit. Kalau kamu kooperatif, kan kita enak juga. Ada di HP-nya, nggak? Ada di dompetnya, nggak? Dumpetnya? Iya, dompetnya. Ada SDNK-nya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di rumah. Orang rumah ada yang bisa dihubungin? Sudah pada tidur, Pak. Coba kamu hubungin dulu. Kan kamu coba. Coba. Kenapa kamu saya kejar tadi? Tahu nggak? Eh, ditanya. Tahu nggak tadi kenapa saya kejar? Yang dihubungin? Nah, coba kalau jalan biasa aja tadi. Maksudnya kalau udah saya kandil pakai sirena, udah pelan aja. Malam dihubungin. Tahu nggak kemarin ada korban gangster atau? Nah, yaudah. Untung kamu nggak jadi korban selanjutnya. Gimana? Mau kita samperin dulu? Cari dompetmu dulu. Ayo, Pak. Gimana, Pak. Saatnya lebih baik. Ayo, yaudah. Coba liat ga tp nya? Ini stand nya kamu? Oh bisa, dompet taro disitu Makanya saya tadi jatuh kok Oh ini taruh belakang Tadi kamu bilangnya stand nya ketinggalan di rumah Saya kan itu, makanya saya lupa-lupa ingat Ini yang belakangnya ga ada Belakangnya kan dicopot Kamu cek nomor apa? MH3SGASG4620 Motor kamu asli warna apa? Baru putih Putih? Putih merah Belum diubah ke? Bodinya belum diubah Kamu dari sekolah udah lulus Baru lulus Baru lulus Saya tanya kamu udah pajakin motor belum? Kemarin sih udah Bulan kapan? Bulan... Pakainya selesai Nah jangan bohong, kooperatif dong Udah di pajakin belum? Belum kan Coba kamu liat ini Bulan berapa? Tanggal berapa? 26 11 11 21 21 Beratui peraturan Beratui peraturan Umur kamu berapa? Umur 18 Udah punya SIM? Baru lulus? Belum Belum buat apa gak? Belum sempet Belum sempet Soalnya lagi mau ini kerja dulu Bentar kamu balik Jangan mampir-mampir lagi Langsung balik Ya... Udah malam Kasian Udah pagi juga Setengah saat Jauh kan lumayan Kebayoran Untung ada bagusnya juga kan Ketemu kita Dompetnya jadi Ketemu lagi Coba udah nyampe rumah Udah gak tau dompet Oke Besok Lengkapin ya Gak apa-apa Saya gak melarang Orang dari Jakarta Selatan Main ke Jakarta Barat Berarti Jakarta Barat nih Masih buat tempat inilah Kan kalian bertunjung Ya kan Tapi sepion Keluar nomor Oke Kenal Apa? Untung jatuh disini Masih ketemu Kalau gak ketemu Hilang Kalau udah nyapu Hilang kan Saat kami melakukan patroli Kami menemukan Seorang pemuda Yang sedang kebut-kebutan Dan tidak memakai helm Akhirnya Kami mencoba untuk Memberhentikan pemuda tersebut Agar pemuda tersebut Membuktikan Surat-surat Kendaraan bermotra Namun Saat pemuda tersebut Ingin menunjukkan Surat-suratnya Pemuda tersebut Beralasan Bahwa surat-suratnya Ketinggalan Di tempat Tongkrongan sebelumnya Akhirnya Kami Meminta Agar pemuda tersebut Kembali ke Tempat Tongkrongan sebelumnya Dan ternyata Benar Kumpetnya Ketinggalan di sana Lalu pada akhirnya Pemuda tersebut Dapat menunjukkan Surat-surat Bermotornya Dan tetap Kami himbau Agar Pemuda tersebut Berkendara dengan Menggunakan helm Dan memiliki Kendaraan bermotor Yang standar Tidak Mempunyai Kenal pot bising Dan memakai Spion Setelah Kami memberi Imbauan Kami Persilahkan Penguda tersebut Melanjutkan Perjalanannya Pemuda tersebut